Intro Intro Stasiun Kaliwedi adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang tak lagi beroperasi sejak 18 tahun lalu. Setelah diselesaikannya jalur rel ganda Cikampek-Cirowo. Memiliki panjang sekitar 7 meter dan lebar 4 meter, stasiun tua yang terletak di antara stasiun Arji Winangun dan kertas semaya ini sudah tak lagi beroperasi. Kini bentuk bangunannya tak lagi seperti sebuah stasiun. Atapnya hancur. Tembok mulai rapuh dan tertutup ilalang liat. Di apit area persawahan di sisi kiri dan kanan, stasiun Kaliwedi dianggap angker oleh warga sekitar. Tak hanya kental dengan aroma mistis, di perlintasan ini juga sering terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Masyarakat setempat menyebut, sosok penghuni stasiun dan pengganggu di perlintasan kereta api Kaliwedi adalah Siti Zainab dan Kentrung Buda. Konon, orang yang melintas di rel kereta bisa tak mendengar suara peringatan kereta lewat karena telinga mereka sudah tertutup oleh pengaruh goib sang penunggu. Ini zaman Belanda yang bikin, zaman Belanda yang bikin taksiun. Yang sering ngodahin untuk perempuan. Namanya kan Zainab. Wujudnya apa? Wujudnya kalau mau pakaian kebaya putih, terus tapunya batik iris. Memang Kentrung itu di sana, Pak. Jembatan yang ada... apa? Pintu keretanya? Bukan. Ada kok jembatan ini juga? Ada pegangannya itu, Pak. Nah itu namanya Kentrung di sana. Ya bener. Kalau di situ, Setan Budeg, teman namanya. Beda sama Zainab tadi? Beda. Tapi tetap sering main ke sini, gitu. Itu ibaratnya saya... Zainab ini perlu, gitu. Disuruh sama bosnya atau pengen makan, ya suruh nyari, gitu. Dilihat pada bentuknya, stasiun Kaliwudi hanyalah sebuah stasiun kecil. Namun keangkerannya sangat tersohor di Cirebon. Konon di area stasiun ini pernah terjadi kecelakaan hebat, hingga warga sekitar tak ada yang berani mendekat atau melintas. Terlebih karena letaknya yang jauh dari pemukiman warga dan berada di dekat sungai. Membuat makhluk halus betah dan bebas berkeliaran. Menurut kesaksian warga, di sini juga pernah terjadi kecelakaan hebat yang menimpa iring-iringan jenazah ditabrak kereta api. Alhasil sejak saat itu, keangkeran stasiun Kaliwudi semakin menjadi. Banyak orang mempercayai, penyebab kecelakaan di wilayah ini adalah sosok gai penunggu stasiun Kaliwudi yang kerap meminta tumbang. Ya, kalau tiap hari sih enggak. Tiap bulan juga enggak. Kadang ya bisa setahun itu tiga kali atau empat kali. Saya yang lihat. Cuma pakaiannya itu hijau. Kalau kata kamu, ini sih baju kebaya gitu. Liris. Nah, kainnya liris. Nah, sendalnya seperti sinden itu. Iya. Nah, terus rambutnya disanggul itu. Mau megrib, sampai megrib. Ya, setengah enam, sampai jam enam. Lihatnya. Dia di situ tuh, teras itu. Pas, apa, pintu stasiun itu. Maduk ke sana? Ya, maduk ke sana. Kisah mistis dan keangkeran stasiun Kaliwudi tentu bukan hal baru lagi bagi para masinis kereta api. Terlebih masinis yang mengembudikan kereta api tujuan Jawa Tengah. Tercatat pada 15 November 2011, kereta api Argo Jati menabrak sebuah mobil di perlintasan tanpa palang pintu desa Gua Kidul, Kaliwudi, yang terletak sekitar 500 meter dari stasiun dan lima orang tewas dalam kejadian tersebut. Belum lagi ditambah korban tewas di masa lalu akibat menghantam tiang pembatas atap kereta. Semakin membuat perlintasan ini angker dan mencekam di malam hari. Lantas seperti apa kisah sebenarnya hingga terukir kisah mengerikan ini. Yang sekali, dua, satu, dua, satu. Apalagi kalau akhir tahun itu, Pak. Bisa ngambilnya itu lima lebih. Kalau lebaran, Pak? Ya, enggak. Kalau ngunjungan itu. Pesta buyut di kuburan itu. Kalau mau pesta di kuburan itu, pasti dulunya itu dapat. Jadi enggak sedikit ngambilnya. Kejadian miris lain yang mengerikan di masa lalu adalah terlindasnya 14 orang rombongan iring-iringan jenasa saat hendak menguburkan warga sekitar yang meninggal. Jasad jenasa yang ditandu di dalam keranda dan sebelumnya utuh menjadi hancur karena terlindas kereta api. Alhasil nama besar keankeran stasiun Kali Wedi pun terpatri sebagai salah satu tempat paling horor di kota Cirebon. Ya, karya orang sini kan udah tahu semua. Mungkin udah tahu. Kalian banyak kan orang enggak ketahuan, hubungan orang sini. Kadang-kadang ada orang enggak ada tangannya, tangannya enggak ada kepalanya gitu. Kadang-kadang ada orang penang jembatan gitu. Orang jenam kan orang sakit gitu. Tadi bacaan apa ya, enggak kemampuan. Ya kalau orang luar, ya orang luar bukan orang sininya yang kerja di jembatan, apa-apa. Di sini buat tenda ya, badannya tuh. Bideng, bideng, bideng. Bideng, doanya. Tidur di situ, ya ada godaannya. Paksa. Iya, ada orang kecil-kecil gitu. Ada berisik-berisik aja gitu. Mengacu pada kisah yang ada, keankeran stasiun tua peninggalan Belanda dan perlintasan kereta Kali Wedi tentu bukan omong kosong belaka. Terlebih, masyarakat sekitar pun mengamini bahwa keberadaan makhluk gaib yang sering menampakkan diri itu benar adanya. Tak ingin salah persepsi atau menduga-duga, tim Misteri Dunia membuktikannya melalui ritual Goy dan melukis sosok penunggu di sana. Lantas, seperti apa wujudnya? Misteri Dunia akan kembali. Tunjukkan pada kami bahwa kalian memang ada di sini. Astagfirullah. Sosok pocong. Masih dari perlintasan kereta api Kali Wedi, menurut cerita warga sekitar, orang yang melintas di sana seringkali tak mendengar suara kereta yang akan lewat. Karena dipengaruhi setan penutup telinga bernama Kentrung Budek. Meski keberadaannya tak kasat mata, Kentrung Budek adalah mitos yang melegenda di masyarakat setempat. Konon sudah tak terhitung lagi berapa banyak nyawa melayang akibat kecelakaan yang terjadi di area perlintasan. Dalam catatan, stasiun Kali Wedi yang terletak di desa Kali Wedi Lor, Kabupaten Cirebon, sangat dikenal angker akibat serangkaian peristiwa yang terjadi. Terlebih sudah lama tak aktif dan kerap dibarengi bermacam peristiwa mistis. Kini stasiun Kali Wedi dan perlintasan kereta di sekitarnya, menjelma menjadi istana mahluk goib yang sering mengganggu manusia. Terletak di antara stasiun Kertas Maya dan Arjawinangon, Cirebon. Kali Wedi adalah stasiun kecil peninggalan Belanda di masa lalu. Namun akibat kondisinya yang sudah lama tak terpakai, mau tak mau membuat warga setempat meyakini bahwa bekas stasiun Kali Wedi kini angker dan dihuni mahluk goib. Semua orang yang berada di sini harus menjaga kesopanan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan tak terkecuali para pengendara yang lewat di sekitar bangunan tua bekas stasiun. Mereka harus membunyikan klakson agar kejadian mistis tak menimpa dirinya. Sekedar ingin membuktikan dan tak bermaksud menantang, Tim Misteri Dunia coba mencari tahu sosok apa saja yang ada di stasiun Kali Wedi. Waktu bergulir seja di kota Cirebon dan pekatnya malam mulai menyelimuti stasiun Kali Wedi. Tanpa buang waktu lagi, pembuktian pun dimulai. Pembuktian 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 kuat banget disini panas banget panas kurudu pokok buu lu uuuu 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 Ini benar-benar masih kerasa angetnya, masih anget. Yang ini, benda ini cukup tua ya. Yang didapat dari Gigi Geni, energinya masih sangat kuat. Dan sepertinya agak galak ini ya, energinya agak galak. Saya tadi sempat energinya masuk ke Gigi Geni dan memberontak dan bisa dikendalikan. Sekarang sudah menjadi benda yang nyata ya, ini sebuah besi sudah mewujud. Apa ini? Kalau setahu aku sih yang kayak gini itu cacing kanil. Cacing kanil? Ya. Saya melihat benda yang disebut cacing kanil ini, memang bulunya dipegang oleh salah satu orang yang membutuhkan satu energi kekuatan, yaitu kekuatan klik jaya. Saya kok tadi dengar ada yang nge-gerem di belakang ya? Di belakang ini ya, barusan? Apa? Bentar. Bisa kamu tampakkan wujud kamu di sini? Tunjukkan pada kami bahwa kalian memang ada di sini. Astagfirullah. Wah itu jelas banget. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Dan tadi, dari kesimpulan Kidung itu, sosoknya ini meminta didoakan, disempurnakan, dan didamaikan di alam mereka. Supaya energi negatif ini tidak menguasai yang di sini. Karena sudah semakin banyak memang. Semakin banyak. Semakin banyak di sini. Yang dulunya tidak ada, jadi ada. Jadi ngumpul semua di sini. Unti sampai pocong pun ada di sini akhirnya. Dan ini sosok pular yang ada di bangunan bangunan ini. Yang di sini itu, dia ada sosok pular yang hitam ya. Sampai kejenteng gitu dia, melingkari gitu. Saya melihat ada di sini. Tadi di ujung sana. Beliau itu minta didoakan. Dan sepantasnya kita yang masih bisa mengucapkan doa kepada yang maha kuasa. Mari kita doakan sama-sama. Semoga beliau menjadi tenang, damai, dan menjadi energi yang positif bagi mereka yang di sini. Dan juga untuk korban-korban yang sudah berjatuhan di sini. Betul. Al-Fatihah. Membicarakan misteri dan mitos seperti tidak akan ada habisnya. Selalu menarik untuk dibahas dari sisi yang berbeda. Tidak melulu harus terjawab apa yang menjadi penyebab. Dan terungkap apa yang belum tersingkap. Tak perlu ditakuti. Misteri dan sosok apa yang ada di stasiun Kaliwodi. Kejadian dan kejanggalan di perlintasan tak melulu harus dikaitkan dengan gaib di sekitar. Perlu diakini. Kita hidup berdampingan antara yang nyata dengan yang goi. Anggah unggu menjadi jalan terbaik sebagai adab manusia kepada mereka yang tak kasat mata. Jangan lupa pastikan Anda terus menonton Misteri Dunia. Serta follow juga Instagram dan TikTok Misteri Dunia Trans 7. Tidak sekedar mistis dan goi. Misteri Dunia membantu pemirsa menemukan jejak di masa lalu. Menyusuri fenomena hari ini. Serta menyingkap rahasia untuk masa depan. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!